Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng Salam satu hobi petani singkong Indonesia Di video kali ini saya akan memberikan informasi Ciri-ciri singkong sekoci Biar nantinya kalau beli bibit Atau lihat ketika masih di pohon Pohon itu tidak salah Untuk itu saya akan memberikan informasi Ciri-ciri bibit sekoci yang benar Oke untuk ciri-ciri yang pertama itu dari daunya Ini umur satu bulan setengah Ini sekoci semua ini Kalau dari daunya itu Kecil panjang Kalau jumlah tidak pasti Tujuh rata-rata Untuk jumlah daunya ini Untuk ciri-cirinya seperti ini Kecil panjang Sekoci Ini dari daunya Untuk yang umur satu bulan setengah Seperti ini lor Seperti ini lor untuk daun Ini hampir ada sekoci Sekoci semua Tapi yang tinggi itu Itu bukan itu Daun sembilan Kalau sekoci ini Biar saya lihatin dari jarak dekat Untuk ciri-ciri daunya Seperti ini Untuk penambakan batang Kalau yang ini umur satu bulan setengah Seperti ini lor Oke Kalau umur tujuh bulan Seperti ini lor Ciri-ciri daunya Coba nanti jarak dekat Ini Udah-udah nomor tujuh bulan Dan biasanya Itu ngepang lor ya Biasanya Kalau udah Sedada Pesebahu Ngepang Kalau dia terlalu subur Ngepangnya di atas Kalau Sedang-sedang Seperti ini Kalau kurang sepur Di sini Biasanya udah ngepang Di bawah ini Ini rata-rata Ngepang seperti ini Nah ini Ngepangnya di atas Ini ngepang di atas Ini ngepang di atas Untuk ciri-ciri daun Seperti ini Kalau umur tujuh bulan Untuk batangnya Coba kita lihat Biar di jarak dekat Ciri-cirinya Seperti ini Warnanya Putih kekuning-kuningan ya Oke selanjutnya Untuk yang Yang paling ciri khas Untuk Apa Bibit Sekode itu Kalau punya Golok Apa Gobet Itu di bawahnya Seperti ini Pasti biru ya Loh ya Ini Di wajah celing Ini biru Ini biru Pokoknya di bawahnya nih Biru Biru Saya enggak bawa Golok Coba kita Cari yang tepat Untuk Videonya Biar dekat Ini Semua Untuk bibit sekoci Bawahnya ini biru Kalau di Bacok Nah ini lor Kelihatan enggak lor Nah ini biru Semua nanti Kalau Beli bibit sekoci Dalam bentuk Sudah dipotong-potong Sampai lihat aja Di bawah pangkalnya ini Kalian Bacok Itu warna Biru Semua Biru Jelas enggak lor Oke lor Pokoknya kalau di ujung ini Biru Coba ini kita lihat Ini Sudah kena Enggak kena sinar matahari Jadi enak Kalau di sabit Nah seperti ini Kulit kedua Enggak jelas lor ya Nah ini Kulit kedua Keluarnya putih Yang bawahnya putih Biru Semua Nah itu biru Kalau di babet Mesti kelihatan Nah itu Ini biru lor ya Itu ciri paling khas Untuk bibit sekoci Coba ini Nah ini biru lor Biru Di pangkalnya ini Biru Nah Semua nanti Di pangkal itu Biru semua Apalagi pakai Golok ini Pasti kelihatan benar Duh Enggak fokus Warna birunya ini Itu untuk ciri-ciri Bibit sekoci Kalau sudah Ditebas ya Kalau di pohon Seperti ini Untuk batangnya Dan untuk Atasnya Biasanya ngepang Seperti ini Ini tidak ngepang Tapi di atas Seperti ini Daulnya Tadi yang saya Lihatin Lihatin Umur satu bulan setengah Ini umur tujuh bulan Itu ciri-ciri Bibit sekoci Untuk buahnya Ini saya lihatin Yang paling jelek ini ya Wah ini Tingginya itu Semeter Sudah ngepang Karena Gak rata Ini yang paling jelek Kalau dari atas Seperti ini Tuh yang sana Tinggi ini Yang paling jelek Ini untuk ciri-ciri Buahnya Sekarang Untuk sekoci Kalau untuk Ininya Pasti biru Nah ini Fokus enggak Pangkalnya Mesti biru Disini juga Kelihatan biru Kalau pakai golok Pasti Kelihatan benar Ini Tuh biru Kulit kedua Tuh Tuh buahnya Ciri-ciri Buahnya Juga ada Nanti Kita ambil Sample aja Enggak usah dibuka Semua Ini yang paling jelek Ini Nah biru Untuk buahnya Kulit kedua Warnanya putih Untuk buahnya Tapi kulit kedua Biru Oke Ini juga Sambelnya Ini Kita lihat Pasti ini Biru juga Kita lihat Nah Biru lor Untuk Ciri-ciri Buahnya Ini contoh Yang paling jelek Ini saya Duduk Untuk ciri-ciri Buahnya Oke lor Itu tadi Ciri-ciri Pipit skoti Kalau daunnya Kalau daunnya Masih di Dalam Tanaman Belum dicaput Seperti ini daunnya Biasanya Kalau kurang sepur Ini segini Ngepang Ini gak ada Satu meter lah Tapi kalau Sepur agak ke atas Mungkin satu meter setengah Baru ngepang Untuk ciri-ciri Batangnya ini juga Putih Tapi kalau di bawahnya Nanti kalau Kulit keduanya Biru Seperti ini Tuh Biru Kalau pakai golok Nanti kelihatan Benar Biru Terus untuk Buahnya juga Biru Kalau Cara yang Paling tepat Kalau sudah Dipangkas itu Batangnya Seperti ini Putih Yang bawahnya Ini nanti Pakai golok Ditebas Pasti biru Pasti Gak fokus Kamera Pakai hp aja Pasti biru Semua Kalau pakai golok Ini enak bener Cis Biru Tuh Gak fokus ya Itu biru Nah itu Biru Seperti itu Jiri-jirinya Oke lor Itu aja lor Semoga Bermanfaat Bukan maksud hati Untuk menggurui Tapi intinya Berbagi pengalaman Dan yang Belum subscribe Mohon keikhlasannya Untuk subscribe Agar kita Bisa berbagi Pengalaman Sehingga Tidak ketinggalan Update video Tertari Dari Tani Tertopeng Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tertarik Terima kasih.